Halo para tetangga, mikrotransaksi yang berlebihan di dalam game Diablo Immortal telah menjadi kontroversi sejak pertama kali game ini dirilis. Meskipun begitu, seorang YouTuber bernama Jetisaw Business dilaporkan telah menghabiskan setidaknya 100 ribu USD atau sekitar 1,4 miliar rupiah untuk meningkatkan karakter barbariannya. Namun, karena ilmu Paytwin yang terlalu tinggi, menyebabkan tidak ada gamer yang mampu melawannya. Sehingga, ia memiliki win rate yang tinggi karena mengalahkan semua lawannya di mode VPP Battlegrounds. Hal ini mengakibatkan dirinya tidak mendapatkan lawan yang sepadan di dalam game, karena matchmaking di dalam game tersebut berdasarkan MMR atau Matchmaking Ranking. Jadi, tidak ada satupun gamer yang sama ataupun seimbang 1 MMR dengan dirinya. Aku mencoba menghancari sekitar 48 jam hingga 72 jam di Battlegrounds, tapi tak ada satupun lawan yang hadir. Ungkapnya. Jetisaw Business menghubungi Blizzard tentang masalah ini hampir sebelumnya lalu, dan ia diberitahu bahwa masalah tersebut akan diatasi dalam beberapa waktu minggu ke depan. Bagaimana pendapat kamu tentang orang yang paling kuat di dalam game seperti ini? Bagikan aja langsung di kolom komentar. Seperti biasa. I'm not able to do anything at all, which makes me think that tomorrow, when the Rite of Exile comes, I'm not going to be able to participate in it, right?